MIDI controller yang satu ini sangat terkenal banget dari dulu, yaitu dari brandnya Korg. Nah, varian yang di depan teman-teman ini adalah Korg Micro Air, variannya ada 37, 49, dan 61. Katanya sih fitur unggelannya adalah fitur wireless-nya. Penasaran? Yuk mari kita bahas. Halo semua, selamat datang kembali di channel Triple Red Music TV bersama saya Fathur, channel yang membahas tentang audio dan musik production tools. Kita merupakan story yang mewadahi kebutuhan untuk audio dan musik production tools. Kita punya online store-nya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan TikTok Shop. Kita punya offline store-nya di Jalan Jupiter Tengah 1, nomor 22, kota Bandung. Jangan lupa untuk follow IG kita di atriple3musik, TikTok kita juga di atriple3musik, dan subscribe channel ini, triple3musik.tv, bunyikan button loncengnya, like, share, and comment. Kalau penasaran mengenai produk yang ingin dibeli dan ngobrol lebih lanjut lagi, bisa scan barcode di samping saya ini, udah langsung terhubung dengan customer service kami di WhatsApp. Memang kalau kita ngebahas tentang MIDI controller, saat ini banyak banget variannya. Udah ada yang dengan patch-nya, udah ada yang dengan beberapa fitur sequencer-nya, dan segala macemnya. Tapi kalau kita lihat dulu ke belakang, ada satu MIDI controller yang udah ada, dan ini juga banyak ngebantu musik produser untuk bikin lagu atau musik production-nya. Di seri Korg ini, dia ada variannya, ada 25, ada 37, 49, dan 61. Dan di depan ini adalah mulainya dari varian 37, 49, dan 61. Oke, ini merupakan seri yang ada microkey air, artinya dia ada fitur untuk wireless-nya, sementara yang tidak ada air, dia tidak ada wireless-nya, jadi koneksinya hanya dari kabel USB aja. Oke, ini juga nanti kita bakal coba untuk beberapa parameternya juga, di demonstrasinya kayak gimana, dari Korg Microkey Air. Tapi aku bakal cobanya varian yang 37 aja, karena ini sudah mewakili varian case yang lebih naiknya ya, lebih banyaknya, dengan fitur yang sama juga. Kita mulai dari segi fitur dulu, untuk case memiliki varian 37, 49, dan 61 microcase. Ketiganya memiliki control pitch wheel, modulation wheel, serta octave down up button. Pada varian 37 case memiliki up down octave minus 4 sampai plus octave, sedangkan pada spare 9 dan 61 case memiliki minus 3 sampai plus 3 octave. Di koneksian pinggir memiliki asal enable switch jack, entah sustain atau modulation pedal. Ada juga input koneksi USB type B dan button switch untuk turn on off koneksi wireless-nya. Pada koneksi wireless-nya ini berupa bluetooth yang dapat terhubung pada iPad, iPhone, Mac, dan Windows. Cukup memerlukan 2 baterai A saja yang bisa bertahan total 30 jam menggunakan baterai berjenis alkaline. Varian 37 case memiliki dimensi panjang 565 x lebar 139 x tinggi 54 mm dengan bobot 1 kg. 49 case memiliki dimensi panjang 709 x lebar 139 x tinggi 54 mm dengan bobot 1,4 kg. 61 case memiliki dimensi panjang 850 x lebar 139 x tinggi 54 mm dengan bobot 1,71 kg. Bonus software yang dikasih pada produk Kork Microkey 2R ini banyak banget. Penggunaan iPad atau iPhone sudah dapat Kork Gadget 2LE, Musik Production Studio DAO Application, dan Kork Modul, Piano atau Keyboard Sound Modul App. Sedangkan bonus software pada Mac atau Windows yaitu Kork Collection M1LE Synthesizer Sound Modul, UV Digital Sensation Synthesizer Sound Modul, AIS Ultra Analog Session, AIS RAM Session, AIS Long Lizard Session, Propeller Head Reason Lite, Ableton Live 50 Dollar Discon Coupon, Melodix 40 Free Listen, Scoop 3 Free 3 Bulan, Trial untuk Scoop Premium ya, Kork Gadget 2LE untuk Mac, DAO Music Production Software, dan AISO Top Ozone Elements Audio Mastering Plugin Software. Oke ini dia, aku langsung terhubung dengan Ableton Live ya, kita coba kalau misalnya settingannya itu dia, preference-nya gini aja, nah inputnya Microkey Air, outputnya Microkey Air, input Microkey Air-nya on-kan aja, satu disini, kemudian intinya kita all instrument MIDI input aja ya, kita coba untuk keys yang di pianonya. Enak banget, lebih lembut, kemudian baca velocity-nya juga lebih dalam, kita coba mainkan oktavnya. yang atasnya. Oke, enak ya, overtasenya juga enak banget, meskipun Micro tapi lembut sih. Oke, kita coba ke sound-nya lainnya, seperti drum pad-nya disini, oke, nah, knockdown, nah. Oke, ini karena sampelnya dia membacanya lembut dan keras ya. Oke, kita coba ke sound lainnya, ada string. Enak mode-nya, lebih presisi tuh ya. Oke, kemudian kita ke pitch wheel. Oke, enak banget ya, untuk touch keseluruhan. mainin case-nya, mainin drum-nya, mainin pitch dan modulation wheels-nya. Oktavnya juga berfungsi dengan sangat baik. Oke, untuk kesimpulannya, ternyata Microkey ini punya touch yang sangat amat lembut. Mulai dari case-nya, dan juga dari pitch wheel dan modulation wheel-nya juga ya, nah, di dua ini. Dan fitur-fitur lainnya seperti oktav dan USB connection juga udah sangat essential banget ya. Oke, mungkin ini dari ukurannya itu dia micro ya, jadi dia bukan standar size, tapi dia punya touch yang enak banget ya. Nah, enak banget itu dia bisa ngebaca dinamika yang lembut sampai yang keras juga gitu. Meskipun ya ukurannya mini gitu ya, tapi aku rasa dia udah enak kalau dimainkan sebagai sense-nya of piano gitu ya. Dan jadi keseluruhan lebih mood juga gitu untuk mainin case di Microkey, terutama di Microkey Air ini. Sekarang kita coba untuk fitur wireless-nya. Nah, di belakangnya teman-teman tinggal buka aja untuk tipe baterai AA. Oke, 3, 2, 1. Oke, teman-teman, untuk pemasangan baterainya ada di bagian belakang. 3, 2, 1. Oke, teman-teman, untuk pemasangan baterainya dari core Microair-nya, ini ada di bagian belakang ya. Nah, di sini, buka aja. Tipe baterainya itu adalah tipe AA. Nah, jadi tinggal masukin aja. 1, 2, di sini. Kemudian, nah, koneksi di bagian pinggirnya. Ini switch ya. Nah, ke bagian wireless-nya. Nah, yang saya kasihin ini. Sekarang, nah, ini udah terhubung ya. Bluetooth-nya sudah nyala tuh. Kedep-kedep birunya. Ini tanpa kabel. Nah, di bagian ininya, Windows-nya, kita coba connect-in. Ada Bluetooth-nya. Sorry. Nah, kita coba Bluetooth. Klik kanan. Add a Bluetooth device. Nah. Kita coba add ya. Bluetooth. Microkey. Sudah ada. Oke, done. Sekarang, kita coba option, preference. Kita ulang lagi aja ya. Atau kita coba di DAW link. Kita buka Reaper. Oh ya, sebelumnya, teman-teman, perlu untuk download dulu Bluetooth BLE ya. Cork BLE MIDI Driver. Itu penting juga buat nge-connect-in microkey-R-nya. Kita coba di bagian option. Difference. Kemudian, MIDI device-nya. Ini dia ya. Microkey 37 in. Kita enable. Oke. Kita mulai masukin plugin. Kita lepas di-in dulu aja, teman-teman. Ininya. Device-nya. Lookback ya. Kita coba. Klik Clean in-nya untuk MIDI-nya. Nah, ini terbaca ya. Microkey 37 R. Oke, kita coba tes. Pakai. Resin. Coba. Tanpa kabel. Simple. Nah, itu dia pembahasan mengenai cork seri microkey R37, 49, dan 61. Keseluruhan, kiss, pitch, touch, pitch wheel, dan mudah scene wheels-nya ini punya taste atau sense touch yang lebih lembut ya. Jadi, overall, dia nyaman banget untuk permainan piano ya. Yang base-nya itu piano gitu. Nah, ini juga cocok buat teman-teman yang kalau misalnya manggung di tempat-tempat stage gitu ya. Meskipun dengan koneksi wireless-nya, dia sangat bisa membantu untuk lebih maksimal lagi gitu mainnya gitu ya. Tanpa harus keterbatasan kabel ya. Dan dilanya juga aman banget gitu ya untuk performing ataupun untuk just play di music production atau bikin beat segala macemnya gitu ya. Oke, kalau yang mau penasaran, kalau yang mau berminat gitu ya, penasaran dengan harganya, kita ada varian 37, 49, 61. Yang 37 itu dia di 2 jutaan, yang varian 49-nya dia di 2 juta 500 ribuan, dan varian terakhir yang 61 microkey R ini di 3 jutaan. Semuanya ada di 333 Music. Begitulah pembahasan dari Korg Micro Air. Saya Risha, saya Fatur dari channel 333 Music TV. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!